hau hau sobat topes dengan tatang disini proyektor portable adalah perangkat yang dapat mengoperasikan gambar pada layar perangkat elektronik ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan bisnis tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk hiburan tipe proyektor portable pun beragam mulai dari dapat dihubungkan dengan smartphone hingga yang memiliki kapasitas baterai besar diantara sekian banyaknya produsen yang memproduksi proyektor portable adalah LG, Benkey, dan Anker banyaknya tipe dan produsen mungkin akan membuat kalian bingung oleh sebab itu, oleh sebab itu di video ini kami akan memberikan 7 proyektor portable terbaik yang bisa kalian pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya sob namun sebelum dilanjut pada daftar rekomendasi silahkan klik dulu tombol subscribe nya dan dan juga tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan update video di channel ini ya sob sirlux c6 mini wireless proyektor produk dari sirlux ini merupakan proyektor dengan harga terjangkau tetapi memiliki spesifikasi yang cukup baik nih dengan tingkat kecerahan 1200 lumen kalian dapat menonton pada sore hari tanpa harus menggelapkan ruangan terlebih dahulu nih selain itu hasil visual yang dihasilkan juga dapat mencapai ukuran 160 inci namun sayangnya nih sob proyektor ini tidak menggunakan baterai dan harus menggunakan adapter untuk menyalakannya akan tetapi dengan ukurannya yang tidak terlalu besar proyektor ini memiliki kenyamanan untuk dibawa sebagai teman presentasi di dalam ruangan bagi kalian yang ingin menikmati hiburan di rumah sirlux c6 juga dapat menjadi pilihan kalian nih sob nah untuk soal harga nih produk dari sirlux ini dijual sekitar 890 ribu rupiah bagi kalian yang berminat untuk membelinya silahkan kunjungi link yang telah kami cantumkan di deskripsi ya sob LZ Mini Beam PH150G proyektor ini tidak menggunakan kabel sama sekali untuk disambungkan dengan perangkat kalian menggunakan 100% sambungan nirkabel kalian dapat menghubungkannya melalui bluetooth atau wifi perangkat speaker kalian pun bisa disambungkan dengan proyektor ini melalui koneksi bluetooth produk ini tentunya sesuai dengan kalian yang tidak mau ribet untuk membawa berbagai kabel saat berpergian meskipun nirkabel kalian tetap dapat menggunakan kabel dari perangkat kalian untuk menyambungkannya dengan proyektor ini sob nah untuk soal harga proyektor dari LZ Mini Beam ini dijual sekitar 4.700.000 rupiah panker nebula kapsul proyektor panker nebula kapsul proyektor 660 derajat jadi kalian dapat mendengarkan audio dengan baik dari segala sisi dengan ukuran yang dapat dimasukkan ke dalam kantong celana proyektor ini praktis untuk dibawa kemana saja nih sob ketika berkemah kalian juga dapat menghubungkannya dengan smartphone melalui koneksi wifi nah untuk soal harga proyektor dari Anker ini dijual sekitar 5.900.000 rupiah dan bagi kalian yang berminat untuk memilikinya silahkan kunjungi link yang telah kami cantumkan di deskripsi ya sob benki mini proyektor yang berbeda dari proyektor yang satu ini adalah dapat terhubung langsung dengan platform layanan drama dan film kalian bisa mengunduh aplikasi seperti Netflix atau yang lainnya dan menghubungkannya melalui USB pada proyektor ini saat terhubung dengan wifi layanan tersebut bisa langsung dibuka dan kalian dapat menikmati tontonan pilihan sob sementara untuk mengganti layanan proyektor mini dari benki ini sudah dilengkapi dengan remote control bagi kalian yang suka menonton drama atau film dari platform berbayar proyektor ini adalah pilihan yang tepat sob nah untuk soal harga nih benki mini proyektor ini dijual sekitar 6.000.000 rupiah pew sonic m1 mini suka menonton sambil berbaring di ranjang tetapi tidak suka jika harus duduk untuk melihat layar proyektor yang satu ini mungkin dapat menjawab kegaduhan kalian sob dilengkapi dengan stand untuk menonton di langit-langit kamar kalian tetap dapat menonton sambil tetap berbaring di ranjang nih sob selain itu proyektor ini juga sudah dilengkapi dengan audio dari ZBL acara menonton kalian pasti akan tetap menyenangkan walaupun tanpa speker tambahan nih sob airnya pun dapat bertahan hingga 2 jam lebih sangat sesuai untuk menonton film kan nah untuk soal harga view sonic m1 mini ini dijual sekitar 3.700.000 rupiah sob bagi kalian yang berminat untuk membelinya silahkan kunjungi link yang telah kami cantumkan di deskripsi ya sob LG Cinebeam sebagai proyektor Cinebeam memiliki koreksi sudut pandang otomatis jadi kalian tetap dapat melihat gambar yang diproyeksikan dengan jelas ketika menonton dari sudut manapun selain itu terdapat juga berbagai mode tampilan layar sehingga dapat menciptakan tampilan selayaknya di dalam bioskop son proyektor ini sudah dilengkapi baterai yang dapat bertahan hingga 2,5 jam jadi kalian bisa menonton film tanpa perlu membawa charger dengan lumen 550lm Cinebeam cocok untuk menonton dengan lampu tambah RAM tanpa harus gelap total sob kalian dapat menghabiskan waktu sambil menonton film romantis bersama pasangan kalian sob nah untuk soal harga LG Cinebeam ini dijual sekitar 6 juta rupiah Asus Genbeam S2 dilengkapi dengan baterai tanam sebesar 6000 mAh proyektor ini juga dapat menjadi pengganti powerbank saat darurat sob selain itu proyektor ini juga bisa berfungsi sebagai senter dan lampu SOS ukurannya pun tidak terlalu besar sehingga kalian dapat membawanya di dalam tas selain untuk rapat atau presentasi dadakan produk ini cocok untuk dibawa berkemah ataupun saat keadaan darurat nah untuk soal harga produk dari Asus Genbeam S2 ini dijual sekitar 7 juta rupiah bagi kalian yang berminat untuk memilikinya silakan kunjungi link yang telah kami santumkan di deskripsi ya sob jadi apakah kalian sudah menemukan proyektor yang sesuai dengan kebutuhan kalian sob kalian dapat memilih proyektor berdasarkan kualitas gambar yang dihasilkan koneksi, ukuran, dan bobotnya pastinya harganya pun cukup mahal tetapi berbanding dengan tingkat kepraktisannya sob selamat mencari proyektor portable untuk melengkapi berbagai kegiatan kalian ya selamat menikmati